Bukoni, tapi kalau ngeliat responnya Netanyahu sendiri seperti seolah terlalu khawatir juga akhirnya nih. Kalau kita ngeliat beberapa perkembangan dinamika beritanya ya. Seperti khawatir bahkan memerintahkan gedotaan-gedotaan besar Israel di berbagai negara. Bahkan G7 juga bersuara. Parlemen Amerika bahkan mengeluarkan ancaman. Artinya posisi ISC ini dianggap sesuatu yang bisa terjadi gitu. Yang akan menangkap Netanyahu ini. Enggak, kalau saya bilang dipakai jadi momentum aja seolah-olah jadi gini loh. Ini kan sekarang dia perlu panggung juga nih. Panggung dia lagi terdesak. Dengan dia sekarang menyatakan dia tidak mau dengarkan ICC. Kemudian juga didukung Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat juga bilang apa gitu kan. Jadi dia merasa bahwa oke, ini wajah Israel. Bayangkan loh statement tadi yang dia bilang. Bahwa pertama kalau ICC memaksakan itu sama aja akan mengenosid orang-orang Israel dari bumi. Kan satu-satunya bangsa Yahudi cuma di situ. Jadi kalau bangsa Yahudi ini dihilangkan, itu buat dia genosid. Nah itu kan pernyataan yang menurut saya, gak bisa dikeluarkan. Narasinya dia balikan gitu ya. Narasi ini dia perlu ngomong, perlu panggung. Nah panggung ICC ini buat dia dia pakai. Kalau tak kapan dia ngomong gitu? Aneh banget kan? Oke oke, jadi dia menciptakan panggung ini sebenarnya ya. Jadi tau ICC itu lemah. Menurut saya dia sedang bikin panggung dengan tadi menggaris bawahi. Kalau kamu gini terus sama Timur Tengah, berarti kamu menggenosid bangsa Yahudi yang satu-satunya di bumi. Mieki terus. illik accountnya ban misi. Bersambung. Jآ